Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya Orang Banjar Guys, aku baru saja selesai sholat maghrib Dan juga selesai membaca surat yasin Kalau kalian tidak percaya, ini surat yasinnya guys Aku tunjukin, oke aku baca loh guys Ini selalu kemana-mana aku bawa loh guys Ini penting banget bagi aku Nah guys, dari pagi tadi aku belum bikin konten apapun ya guys Untuk aku upload hari ini Karena aku mager banget ya Bingung mau upload apaan gitu ya Kalau aku di rumah biasanya aku upload ya Karena aku bersama kucing-kucing Jadi aku selalu upload kucing Tapi karena aku berada di sini Gak ada kucing-kucing Jadi aku entah, gak ada ide lagi ya guys Dan ini iseng-iseng aja mau upload apa gitu Oh iya, aku mau cerita juga nih ya Karena malam ini adalah malam terakhir aku berada di Semarang ya guys Malam terakhir di Semarang Karena besok malam aku sudah berangkat kembali lagi ke Bandung, Jawa Barat ya guys Semoga di perjalanan itu lancar ya Dan tidak kenapa-kenapa Tapi aku belum beli tiket keretanya ya guys Lancar masih besok aku sekitar pukul 2 siang ya Aku berangkat dari kos naik BRT Semarang ke stasiun Tawang Untuk beli tiket ke Bandung ongoing aja Disana aja Supaya tidak kena tambahan uang Karena kalau kita beli di Alphamart Atau beli di pihak online Kita akan kena tambahan uang Pengiriman transfer ya Eman-eman ya guys Oke ya, sambil menunggu Isa Nih aku gak mau cerita sama kalian ya Aku malam ini mau ketemuan lagi nih Sama teman aku ya Bernama Toposwada ya Dan ini junior aku waktu kuliah dulu ya Dia masih di sini ya Dan dia lagi di Semarang Simpalima ya Dan kehujanan Katanya Isa Allah akan ke Tembalang Dan kita akan makan-makan lagi Kemarin malam ya aku lupa ya Waktu malam Jumat kemarin ya Waktu hari pertama aku di sini Malam pertama aku di sini aku lupa ya Bikin video bersama Toto Pada kita asik banget kemarin tuh ya Ngobrol-ngobrol manca gitu ya Jadi aku tadi udah bilang sama Toto Untuk Apa Kembali bertemu Dan Kita bikin video lagi ya Untuk kenang-kenangan bersama Toto gitu Dan Toto ini sibuk banget ya guys Sibuk banget Dia itu kuliah sambil bekerja Bekerja sebagai ya Sebut gak Toto? Sebut gak? Jadi Toto ini ya Bekerja sebagai ojek online gitu ya guys Tapi ngeri loh guys dia Motornya itu loh Motor Repsol 300 cc Ngeri kan? Pasti puas deh Ya puas banget pelanggannya Karena mumpung ya Dapat ojek online Yang bawa motor Kece Kece banget Gak tau nih Dia jam berapa nyampe kos ya Tapi aku harus siap-siap aja dulu Khawatirnya nanti dia tiba-tiba nyampe kos ya Aku malah gak siap gitu Jadi kita gak tau makan apa nih Nanti di malam ini ya Tapi malam ini gak ada gratisan atau Toto Bayar masing-masing ya to Bayar masing-masing Jadi ya Toto ini ya guys Dia itu Apa? Udah menyelesaikan Tesis dia di undip ya Dan katanya dia Januari ini Mau wisuda Ya Mau wisuda Katanya sih ya Gitu Yaudah to Aku doain aja Semoga ya Kamu itu Wisudanya lancar Studi mau lancar Dan setelah wisuda Kamu Segeralah balik ke kampungmu Jangan berada disini to Jangan berada disini Kamu balik aja deh Ya Katanya sih Toto mau jadi gubernur Jambi guys Gubernur Jambi katanya Oke aku doain ya Toto Jangan lupa sama aku ya Toto Aku adalah teman terbaik Mau disini ya Toto Oke Ada banyak perubahan loh guys Perubahan Dari Kos ini ya Terutama Di bagian depan Telepisi ya Ruang tamu maksudnya Disana itu Lemari TV itu dipindah Posisi Maksudnya posisi Naruh TV nya di lemari Dan TV nya dipindah Gitu Tunjukin gak ya Lagi males Keluar kamar deh guys Dan juga Ada Bapak kos itu Kayaknya ibu robot Bapak robot itu Bikin kolam lele Nah mungkin besok lagi Aku akan Apa namanya Videoin ya Kolam lele Dari Bapak kos itu Buat kalian Semua Para fans aku Oke Dan juga ya Guys aku mau cerita Aku kan udah janji nih Sebenernya sama Salah satu temanku juga Ya Bernama Tid Atau sebut aja Putri ya Aku udah janji nih Sama dia Put Kataku dari Kamis kan Gimana kalau ketemuan Dijawadlah sama dia Insya Allah Ya hari minggu Oke Tapi setelah hari minggu Aku WA dia lagi Ternyata dia bilang Sedang sibuk Yaudah deh Kalau dia sibuk Berarti artinya Gak bisa ketemu Yaudah gak apa-apa bagi aku Bagian kan Kita gak bisa Mengganggu orang Dan tidak bisa Memasak kesibukan orang lain Gitu Tapi kemaksud aku itu ya Kan Momen-momen aku keselaran Gak setiap hari juga ya Setiap bulan juga Maksudnya gitu Putri kan Ketemu sebentar Gak apa-apa Kaput Paling 5 manit Terus 10 manit Juga gak apa-apa Yang penting ketemu gitu Belum tertul lagi Suatu hari kita bisa bertemu ya put Gitu Nah Berbeda dengan Desi ya Desi tuh jauh-jauh Dari kendal Ya datang kesini Untuk menemuin aku Dan kita makan-makan Dan kita bisa bertemu Dengan Desi Ya kurang lebih Empat jam lah Itu udah waktunya cukup Gitu kan Tuh Maksudnya putri aku Gitu ya 10 manit juga gak apa-apa Mumpung kamu ada di Semarang Aku di Semarang juga ya Ini beda loh putri Ceritanya ketika kita dulu Ya sama-sama di Semarang Gak bertemu juga gak apa-apa Karena kan kita masih-masih ada di Semarang Gitu Ya dia put Gak bermaksud untuk Ngegibah kamu ya Cuma bercanda aja put Gak put masukku Selagi aku ada di Semarang Gitu Dan kita bisa bertemu dengan kamu Ngobrol sedikit sebentar Gitu Gitu si put Maksud aku Gitu kan Gambar masuk apa-apa Nah jadi gini ya guys Selama aku datang sini Pada masa Corona ini ya Terutama di Tembalang Ya banyak sekali Perubahan-perubahan Terutama Sepinya Ya Kota Tembalang Yang dulu rame banget ya Lalu lalang Toko Buka di mana-mana Dan juga banyak membelinya Sekarang toko ada yang buka Ada yang tutup Dan juga ada yang buka Tapi gak ada yang beli Duh aku kasian banget Aku kasian banget Ya Semuanya benar-benar terdampak Gitu ya Benar-benar terdampak guys Jadi aku Pendoakan Semoga ya Piros Corona ini Segera berlalu Dan aku juga minta doa Sama kalian Semoga Bencana-bencana yang terjadi Di berbagai daerah di Indonesia Termasuk di provinsi aku Segera berakhir ya guys Ya Baik itu banjir Longsor Gempa bumi Atau Apa namanya Gunung meletus Dan lain sebagainya ya Yang terjadi di hampir Beberapa wilayah di Indonesia Ya Semuanya itu Tidak berlangsung lama Dan segera Berakhir Gitu ya Nah guys Mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan Yang terkait Iseng-iseng vlog malam ini Kayaknya Sambil menunggu Toto Kayaknya untuk Makan malam bersama Toto Kayaknya aku mau bikin dua video Bersama Toto ya Aku udah merangkai sih Apa yang aku ingin Obrolin sama Toto ya Oh ya guys Jangan lupa Please subscribe Comment Like Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye